Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uhti-uhti dan bunda-bunda semua yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara muhalis level 3 dan 4. Dan untuk mempersingkat waktu, acara ini akan dibuka oleh Uhtazah Siti Kholisotin. Tafadoli Uhtazah. Terima kasih Uhti Heidi Purna Masari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuali. Wabandu. Faqatqalallahu ta'ala. Fi muhkamit anzilih. Wa wa astakul qawailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yan tigu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Wa qalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallam. Tarak tufikum amroini lantatillu ma tamasaktum bihima kitab Allahi wa sunnata nabiyihi. Al-Hadid. Yang sama-sama kita hormati. Ibu Sina selaku hasil hadis. Beserta segedap jajaran pengurus. Yang kita doakan semoga Allah sanatiasa memberikan keistikamahan dan keikhlasan di dalam mengembang tugasnya. Sehingga Allah memberikan keberkahan dan juga balasan yang lebih baik, baik hidup dunia maupun di akhirat. Akhwati fillah teman-teman semua di wasil hadis. Yang insya Allah sanatiasa mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah s.w.t. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersilatur rahim untuk meroja'ah ya, meroja'ah hafalan, live zoom. Masya Allah tabarakallah. Insya Allah acara ini diridai Allah ya dan diberkai oleh Allah. Dan mari kita buka karena kebetulan juga sudah telat ya. Kita buka acaranya dengan membaca Al-Quran suratul-fatihah. Dilanjutkan nanti doa belajar ya. Kita berharap kepada Allah semoga hafalan kita ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan diri kita dan juga umat ya. Kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan nantinya insya Allah kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah s.a.w. Setelah kita di dunia sampai di akhirat insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan kita lanjut dengan doa belajar ya. Sekarang kita di sini bersama-sama belajar ya. Insya Allah ini pesertanya hebat-hebat semua nih. Ini anak di sini kebetulan amanah dari Allah nih ya. Amanah dari teman-teman. Untuk mereview barangkali ini cara anak belajar juga kepada teman-teman semuanya ya. Sahabat vila. Sayyid kita mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Burjika inia ilma warazudhu warazudhu warihahma. Amin. Aba'umma inni. Serubah. Riskon tayiba. Wa ilman berfi'ah. Wa amalamu. Muta qabbala. Amin. Amin. ini kita merojahnya dari 51 sampai 58 ya betul bukti Heidi betul ya sesuai dengan apa namanya round-down acaranya berarti setelah pembukaan kita mulai dengan kuisis ya Oh ya sebelumnya saya akan membacakan peraturan dulu saya ya Alhamdulillahirrahmanirrahim sebelum acara dimulai saya akan membacakan peraturannya satu peserta diharapkan memulai peserta diharapkan menulis nama dan nomor ID pada saat masuk ruang Zoom yang kedua peserta wajib menyetorkan hafalan hadis yang ditentukan oleh admin ketiga tidak meninggalkan Zoom saat acara berlangsung kamera dan mic on pada saat menyetorkan hafalan dan untuk yang lainnya pada saat yang lain sedang menyetorkan hafalan silahkan Mika diokan berikutnya mengerjakan soal kumisi setelah itu setelah selesai acara silahkan mengisi testimoni sekarang kita mulai dengan kuisinya ya dan udah di-share di apa linknya ada di ruang chat ya Bunda-Bunda semua silahkan diisi setelah diberi waktu 10 menit ya Bunda-Bunda selamat menikmati 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 Tadi sudah masuk belum ya? Kalau tadi sudah masuk nggak bisa dua kali pun. Nggak bisa masuk. Tidak pakai aplikasi juga bisa sih. Jadi asal masukkan mail kita bisa. Orang apa yang dia nyatakan. Maka para siapa yang sudah hijahnya karena dunia dia akan mengapainya. Atau karena wanita yang mau dimikahinnya. Maka hijahnya kepada apa yang dia nyatakan. Hadis Jilatiman Bukhari nomor 1. Barakallah hukum. Semidia ya seteran hadis 1. Tadi ada yang ketinggalan ya. Ola Rasulullah ya sallallahu alaihi wassalam. Innamal a'malu biniyadi. Innamalikulimri'in. Manawa. Faman kanat. Hidrotuhu. Ila dunia. Isi buha. Au illamro'atin. Yan ibuha. Wahidrotuhu. Ila. Ila yang tadi ketinggalan. Ila ma'adharu ilai'i. Ila yang tadi ketinggalan. Dan semangat dan semangat. Baru'atman. Baru'atman. Alhamdulillah. Selanjutnya. Hadis ketiga. Silahkan. Sudah siap. Kalau merajaan mohon. Sudah sesuai semua. Bunda-bunda. TV-nya. Belum. Tidak bisa masih. Belum bisa ya Bu. Berhalangat. Ini menanggung kami. Bisa-bis. Menanggung. Kendalanya apa Bu? Bisa-bis. Berhalangat. Bisa masuk. Tidak tahu. Sudah masukkan email sudah. Tapi tidak bisa masuk. Kalau enggak nanti aja. Abis selesai Zoom. Nanti kita dikasih ke chat pribadi. Bisa. Bisa ikut. Nanti. Jadi kan ini. Justel kan itunya. Bisa nanti ikutan. Ada yang belum dipanggil. Ada yang belum terpanggil. Pesertanya. Sekarang kita mulai aja ya Bu. Ya. Silahkan. Alhamdulillah. Sekarang kita akan memulai. Muroja hadisnya bersama-sama. Untuk yang pertama. Bunda Nur Umlah. Silahkan menyetorkan. Hadis 55. Dan setelah Bunda Nur. Diikuti oleh Bunda Lydia. Untuk Bunda Nur dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koreksinya. Padis ke-55 bab muasara memberi tangguh kepada orang yang dalam kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirun yudhayun nasa. Faidaru amu' sirun. Koleh di fitianihi. Tajawadzu anhu. Lalalalala. Lalalalala. Yatajawadza anna. Fajat. Fajat. Yatajawadza anhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya pengen nanya dulu ya. Ini untuk hadisnya. Dari hadis berapa sampai berapa? 51 sampai 58. Kemudian penghafalannya acak? Penghafalannya acak. Jadi terserah mau setar berapa saja boleh. Yang penting 51 sampai 58. Begitu? Iya. Oh, baik-baik. Tidak ditentukan sama Amerika. Jadi saya menentukan dia membacakan hadis dan berapa saja gitu. Seperti itu saja. Oh. Ya, ala basa, ala basa. Anak pikir tadi dari 51 berurutan begitu. Saya urutan 55. Takutnya salah anak 55. Misalnya anak 55 sampai berapa gitu. Oh, enggak. Karena kebetulan belum pernah hadir ya. Di muhalif sana belum pernah hadir. Baru sekarang berarti acak ya. Ditentukan oleh apa namanya moderatornya ya. Iya, betul. Oke, baik-baik. Baik, baik-baik. Baik, baik-baik. Sudah hafalannya baik. Tidak ada yang tertinggal. Hanya saja karena di sini agak apa ya. Bahasanya itu kalau kita menghafalnya terlalu cepat. Itu pertama untuk tadi untuk makhruat. Beberapa makhruat itu enggak kelihatan. Apa gunanya gitu ya. Makhruat itu berguna untuk mengetahui beda huruf. Beda huruf itu beda arti gitu. Katakanlah kayak mu'siron. Saat kita misalnya mu'siron. Udah begitu. Di dalam hadis ini ada beberapa kata-kata. Jadi kalau kita terlalu cepat ya enggak apa-apa sih. Karena memang sudah hafal banget ya. Jadi cepat gitu. Untuk itu tadi anak-anak kan tidak ada yang tertinggal. Hanya saja kalau katakanlah hurufnya itu bisa terbaca. Dengan lebih baik lagi. Tentunya hafalnya bisa lebih bagus lagi gitu. Misalnya. Jadi apa namanya. Yang mendengarkan itu juga lebih ini. Mungkin dedekan ya um ya. Karena baru pertama. Jadi anak aja yang dengerin ikut-ikutan. Enggak dulu. Enggak juga. Biasa. Biasa ya. Baik. Baik. Kemudian untuk artinya ya. Untuk artinya ada. Kalau kita mau arti seluruh di dalam kitabnya itu kita ada. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Tadi bunda semoga Allah memudahkan kita. Memudahkan kita. Memang di sini bahasanya. Kalau secara bahasa tidak salah ya. Enggak ada salah. Artinya dalam artian misalnya kita enggak pakai urusan ya. Maksudnya Allah memudahkan yang memudahkan urusan kita ya. Karena disu. An yatajaw za'anna. Seperti itu. Muras urusannya hilang. Kata urus. Kalau boleh. Boleh diulang sekali lagi. Biar agak enak didengernya gitu. Tidak boleh cepat. Tapi untuk koma-komanya itu artinya. Disitu kan adalah seorang pedagang. Kayak yudha yinu tadi kayak agak kelibet gitu ya. Yudha yinu nasa fa'idha ro'a. Apa namanya. Ida ro'a mu'asiran khala liputsiyanihi. Disitu. Tajawazu anhu la'allallohan. Yatajawazu anna. Tajawazu allahu anhu. Agak apa namanya. Mungkin makhluknya diperlihatkan sedikit lagi. Biar lebih jelas gitu ya. Tayyip. Bismillahirrahmanirrahim. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kana tajirun yudha yinu nasa. Fa'idha ro'a mu'asiran. Qali fityanihi. Tajawazu anhu. La'allallohan ya tajawazza anna. Fa'idha tajawazu anhu. Nah itu tayyip. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya. Tak betulis. Pakai arti. Pakai arti. Pakai arti. Boleh, 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 boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Adalah seorang pedagang yang memberikan hutang kepada manusia. Ketika dia melihat seseorang dalam kesulitan. Dia berkata kepada pembantunya. Jika tangguh padanya. Semoga umat memusahkan urusan kita. Maka umat memusahkan urusannya. Hadis Yulat Imam Bukhari 1936. Oke. Tayyip. Barakalofi. Ini artinya. Ini arti perkatanya enggak ya? Enggak usah. Oh enggak. Jadi arti keseluruhan ya? Arti keseluruhan ya. Tayyip. Ini sudah masuk apa namanya. Kalau anak memang artinya enggak harus letterlek sama banget ya. Tapi secara gadis Yulat sudah betul. Barakalofi. Dan ini lebih bagus. Dan yang pertama ya. Hanya yang tadi. Kayak saat ukti mengatakan. Oh la li fit syanihi. Li-nya enggak kedengeran. Oh la li fit syanihi. Oh la li fit syanihi gitu. Kola li fit syanihi. Lanya ada dua ya. Kola li fit syanihi. Ya. Lanya ada dua. Jadi kayak. Kola li fit syanihi gitu. Tayyip. Tayyip. Barakalofi. Udah bagus banget ya. Hanya sama airnya ya. Airnya diperlihatkan biar tidak seperti Hamzah. Ya. Karena artinya akan jauh sekali. Kemudian untuk ayat tajawazah. Tadi ukti gitu ya. Ayat tajawazah. Kalau untuk. Memang boleh dibaca pakai ini ya. Pakai apa namanya. Pakai hukum tajwid. Kalau tapi saran anak lebih baik dibaca sesuai hurufnya saja. Jadi biar kelihatan. An yat tajawazah anna. Gitu ya. Baik. Barakalofi. Boleh dilanjutkan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bunda Nur. Berikutnya ukti Lidia membacakan hadis 58. Dan untuk yang selanjutnya ukti Miftawulayli. Bunda Lidia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis 58. Bab akhlak menjelurkan pakaian karena sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La yang zuru waha ila manjarra. Sobahu khuyala'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda. Allah tidak akan melihat pada orang yang menjelurkan pakaiannya karena sombong. Hadis hiwayat Imam Bukhari nomor 5337. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ustadzah semua ya? Ustadzah Lidia gitu ya? Amin. Amin. Ada satu yang ceduh. Barangkali tadi ada harukat yang kurang tepat. Afan tadi kurang fokus. Untuk matannya ada harukat yang kurang tepat. Silahkan diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 58. Bab akhlak. Menjelurkan pakaian karena sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan melihat pada orang yang menjelurkan pakaiannya karena sombong. Hadis diwayat Imam Bukhari nomor 5337. Ya, udah yaakim? Yaakim? Terus kerja sama ini. Yang dibaca pertama sama kedua sama ini. Layang zurullahu. Layang zurullahu utama ya. Sedapkan. Nah, karena di sini yang melihat adalah Allah. Jadi failnya itu Allah. Pelakunya adalah Allah. Allah tidak melihat. Jadi menjadi fail. Kalau fail dia marfu. Layang zurullahu. Jadi bukan ha. Kalau ha dia obyek. Nanti Allah yang jadi obyek. Kan enggak. Di sini Allah yang bisa balik failnya. Allah tidak akan melihat. Berarti layang zurullahu. Bagip, barakallahu fiqh ya. Lebih teliti lagi. Untuk artinya sudah bagus. Dan untuk makhluk hurufnya juga terbaca dengan baik. Terdengar lebih baik. Tetap semangat. Datuk Allah fiqh. Boleh dilanjutkan. Alhamdulillah. Jazakilah khair. Berikutnya, ukti Mithahulayli. Hadis 53. Dan selanjutnya, ukti Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 53. Bab ahlak hasud yang diperbolehkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. La hasada illa fithnatayni. Rajulun atahu allahu. Malan fasulitah. Wa halakatihi filhaqi. Wa rajulun atahu allahu. Al-khikmata fahuwa yakudhi biha. Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Tidak boleh mendenggi kecuali terhadap dua hal. Terhadap orang yang Allah berikan kepadanya harta. Lalu dia membelanjakannya di jalan kebenaran. Dan orang yang Allah berikan kepadanya hikmah. Lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 73. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lancar sekali nih hadisnya panjang. Lebih lancar. Ada sedikit yang agak. Anda mau diulang matannya lagi. Ada satu harakat yang kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. La hasada illa fithnatayni. Rajulun atahu allahu malan. Fasurripa ala halakatihi filhaqi. Wa rajulun atahu allahu alhikmata. Fahuwa yakubi biha wa yuallimuha. Oke, baik. Anda nanya aja ya. Untuk rajulun, raknya panjang atau pendek? Pendek. Pendek ya? Jadi jangan sampai dibaca. Rajulun, pendek ya. Rajulun, kalau pertama bukti bacanya. Rajulun, udah betul. Ini yang kedua dibaca. Rajulun. Berarti kan panjang ya. Karena ini bahasa Arab. Nanti rajulun dengan rajulun. Beda. Mungkin untuk kalimat fasulitho ada tashtid tidak di situ? Fasulitho? Ada. Fasulitho. Tadi ukti bacanya yang saat pertama itu dibaca fasulitho gitu. Jadi kalau ada tashtid, karena sulitho dengan sulitho itu beda. Karena dia muta'ati sama plazim ya. Itu beda. Nanti artinya juga berbeda. Sulitho dengan sulitho gitu. Berbeda. Hanya itu saja. Untuk yang lainnya sudah bagus. Makharidun hurufnya juga terdengar lebih jelas. Bagus. Untuk artinya juga sohih. Untuk perawi dan nomor hadisnya juga sudah tepat. Barakalawfi. Hanya dua aja tadi ya. Tadi perawihnya 73 atau 71? Kata tangka 71. Tadi saya dengar 73. Oh dengar 73 tadi. Saya dengar 71. Fokus ke itu. Oke. Jizaki lahiran. Untuk koreksinya. Padahal anak tau liat 71. Ini 73. Tadi yang uang. Alhamdulillah. Zizaki lahir. Ufti miktahuwilayli. Berikutnya Ufti Kamilah. Membacakan hadis 51. Assalamualaikum Saza. Waalaikumsalam. 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 Ola Rasulullah sallallahu alaihi wa sallamah. Iza ahsana ahadukum islamahu. Fakullu hasanatin ya'amaluha. Tuktabulahu bi'ashri amsalihah. Ila sab'i mi'ati di'afin. Wa kullu sayyiatin ya'amaluha. Tuktabulahu bi'nithliha. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Jika seseorang di antara kalian memperbaiki keislamannya, maka tiap kebaikan yang dilakukannya akan dicatat baginya 10 kebaikan yang serupa hingga 700 tingkatan. Dan setiap keburukan yang dilakukannya akan dicatat baginya satu kejelatan saja yang serupa dengan hadis diwati Imam Bukhari. Nomor empat puluh ya. Barakallahu fiqh. Alhamdulillah. Untuk Matan, kemudian Arti, kemudian Petrawi, dan nomor hadisnya sahih semuanya ya. Untuk Daryana tidak ada koreksi ya. Panjapadiknya juga sudah tepat. Tasditnya juga terbaca dengan baik ya. Barakallahu fiqh. Ini walaupun artinya katakanlah di sini kalau di, apa namanya, kalau di diktat, kejelekan, menjadi keburukan gitu gak apa-apa ya. Jadi memang sudah artinya misalnya ada seseorang, ada seorang, orang gitu. Apabila jadi jika seorang, jika orang, pertama aja ya. Jadi ini artinya arti bebas, tidak mengurangi dari isi ya. Nah, tapi bukti barangkali untuk nomor, apa namanya, sedikit ini ya, sedikit apa namanya, barangkali sharing ya. Untuk, ini kan kebetulan hadisnya Imam Bukhari semua ya. Ini perlu di, yang perlu dicatat dengan teman-teman dan kita semuanya. Di sini kalau di dalam, apa namanya, di dalam diktat, itu kan ada tulisan Al-Alamiyah aplikasi encyklopedi hadis 9 Imam. Jadi nomor hadis yang ada di sini, ini adalah nomor hadis sesuai di aplikasi encyklopedi hadis 9 Imam. Nah, gitu ya. Jadi artinya begini, Mas Sutana. Ini tidak saklek bahwa nanti ternyata di Fathul Bari nomornya juga harus 40. Tidak. Nanti atau dicari lagi di, kadang ada ringkasan Sohi Bukhari, berarti nomor segitu. Tidak. Biasanya ada, terkadang berbeda gitu urutannya. Atau nanti dicari di Bukhari Muslim misalnya, di hadis Sohi Bukhari Muslim. Nah, urutannya sama dengan Imam Bukhari nomor 40. Nah, itu tidak. Jadi nomor-nomor yang ada di sini, itu nomornya lebih tepatnya adanya di aplikasi encyklopedi hadis 9 Imam. Sesuai dengan rujukan yang dipakai. Ini Ana sudah pernah buka. Ana download juga. Ini yang aplikasi encyklopedi hadis ini bisa di-download di Playstore. Nanti untuk mencocokkan, bisa dicocokkan. Tapi itu saja barangkali penambahan dari Ana. Terima kasih, Mas Tazah. Terima kasih. Alhamdulillah. Sekarang karena semua peserta sudah membacakan hadis satu-satu, dan waktunya masih ada tersisa, kita mulai lagi dari Bunda Nur ya, Bun. Dari Bunda Nur, hadisnya hadis 52, berikutnya of Libya. Untuk Bunda Nur, dipersilahkan. Safadoli Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Jika salah seorang dintang kalian masuk ke WBC untuk buang hajat, maka janganlah menghadap ke arah Gilbat, dan jangan membelakaminya. Menghadaplah ke arah baratnya, atau ke arah timburnya, atau ke arah baratnya. Padahal istilah ya, Imam Bukhari nomor 141. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakalufiq. Ada harokat yang kurang tepat tadi bacanya. Boleh diulang untuk matannya saja. Kalau untuk arti, ini sudah artinya arti bebas. Tidak persis banget ya, tidak mengurangi isinya. Memang intinya begitu. Dan betul tadi, timur dulu ya, karena syar itu baru korribu. Kalau itu tidak boleh dibalik. Nanti artinya takutnya berbeda ya. Jadi jangan baratnya atau timurnya. Jangan begitu. Walaupun sebenarnya sama. Tetap saja timur dan baratnya. Tapi boleh diulang untuk matannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Iza atah hadakum ulgo ito. Falestak balu lukti belata. Walayu alihaduruhu. Syariku awgurribu. Hadis kreati Imam Bukhari nomor 141. Hadis kreati Imam Bukhari nomor 141. 141. Gimana? Gimana uh? Afon? Tadi? Hadis? Hadis kreati Imam Bukhari nomor 141. Iya naam, 141. Untuk kalimat idha ahadukum atau ahadakum? Idha atau ahadakum ulgo ito. Ahadakum ulgo ito. Ahadakum ulgo. Naam, 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 naam. Kalau ahadakum ulgo ito. Kalau untuk algo ito. Boleh algo ito. Boleh disambung ahadakum ulgo ito. Boleh ya. Ini anadjalnya berharukat fatahah. Berarti ya. Ya kit? Ya. Da. Ini sempatnya ya. Ahadakum ulgo ito. Ini salah seorang ini kan pelakunya ya. Ahadakum ulgo ito. Ya jadi. Ahadakum ulgo ito. Hmm naam. Yang betul adalah ahadu. Nah naam. Karena dia fail. Fail. Rafah. Rafah. Ya, Rafah. Naam, naam. Jadi. Iza ata ahadukum. Jadi bukan ahada. Tapi ahadukum. Nah ini kita boleh. Iza ata ahadukum. Algo ito boleh. Ya betul. Kalau dilanjutin betul. Iza ata ahadakum ulgo ito. Kemudian Fala. Fala. Fala bagaimana U? Uw tadi? Yastak Balul Kiblata. Yastak? Yastak Balul Kiblata. Yastak Bil. Yastak Balasak. Yastak Bil. Fala Yastak Bilul Kiblata. Fala Yastak Bilul Kiblata. Nah naam. Ini tadi apa namanya. Mungkin karena apa ya. Jadi ada yang betul Yastak Bi ya. Pake Kasroh ya. Jadi bukan Ba. Istak Balas Yastak Bilu. Ini juga kalau karena di sini harokatnya kan gak tampak ya. Nah di sini maka janganlah. Ya. Maka janganlah menghadap ke arah. Istak Balas Yastak Bil. Kiblat. Kalau ini Fi'il. Apa namanya. Nahi. Kalau Yastak Bilu itu Fi'il Mudori. Kalau Yastak Bilu itu Fi'il Mudori. Kalau dia Fi'il Nahi. Ya Stak Bilu Fi'il Mudori. Nah. Kalau di sini. Lam Nahi. Nah. Kalau Lan Nahi berarti aslinya lamnya berharokat. Sukun. Idal taqol saginain. Apabila ada dua sukun yang bertemu gitu. Hurrika Biharokatil Kasri. Di sini kan ini kalau melihat dari Siakul Kalam ya. La Yastak Bil. Dia La-nya adalah Lanahi. Bukan La Apa Namanya. Bukan La Nafi. Kalau La-nya La Nafi. Maka dia La Yastak Bilul Kiblata. Karena ini La-nya adalah Lanahi. Maka dia Fala Yastak Bilil Kiblata. Jadi bukan Lu. Karena dia pada aslinya adalah Sukun. Yastak Bil. Istak Balas Yastak Bilu. La Yastak Bil. Eh kalau Sari-sari-sari-sari. Ini pakai Ya ya. Kalau Fi'il Nahi itu harus saya pakai Ta. Fala Yastak Bilu. Wala Yualiha. Syariku Awgurribu. Tapi kalau Nahi ini berarti. Bukan Nahi ya. Kalau Nahi dia. Pakainya Ta. Karena dia pakainya. Bumirnya kan mulai Anta ya. Anta Antuma Antum. Anti Antuma Antuna. Ya. Tayyip Tayyip Bunda. Berarti di sini. La-nya berarti bukan ini. Tapi artinya kan. Janganlah ya. Iya. Janganlah. Kapan menghilang. Bersan. Padahal Yastak Bilu. Maka. Jangan. Kembali. Kembali ke Ahad sih. Naam. Naam. Kalau pakai Ya ya benar Yastak Bilu. Kalau pakai Ya berarti Yastak Bilu. Tapi di sini. La-nahinya dia bukan. Bukan Fi'il Nahi. Iya. Tapi ini. Ini maksudnya dia Fi'il-Nya Fi'il Mudori. Karena dia pakai Yastak Bilu. Kembalinya ke Ahad Hukum. Kalau Yastak Bilu. Kembali ke Ahad Hukum. Kalau La-Yastak Bil. Dia. Kalau Fi'il Nahi. Dia akan ke Anta. Berarti. Betul itu. Beda dengan yang Seriku. Awgurribu. Kalau itu. Apa namanya. Kalimatnya berbeda. Ya oke oke. Taib Afan ya. Berarti itu bukan Fi'il Nahi. Tapi Fi'ilnya adalah Fi'il Mudori. Sehingga. Saat dilanjutkan. Maka dia. Fala Yastak Bilu. Fala Yastak Bilul Kiblata. Ya. Karena itu Fi'il Mudori. Kalau Fi'il Nahi. Dia pakai Nyata. Tidak ya. Dan ini Domir kembali kepada Ahad. Bukan kepada Anta ya. Oke. Taib. Sahih ya. Barukalofik. Ustazah Nur Umlah. Ya. Ya. Berikutnya. Uhti Lidia. Membacakan hadis 54. Selanjutnya. Abis Uhti Lidia. Uhti Mithah Wulayli. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 54. Babu'amalah. Setiap yang memumpukan adalah haram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu syarabin. Askaru. Fahuwa haramun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Setiap minuman yang memumpukan adalah haram. Hadis diwayat Imam Bukhari. Nomor 235. Assalamualaikum. Barakallahu alaihi wasallam. Barakallahu alaihi wasallam. Tidak ada koreksi dari anak, Muntazah. Panjang penikkin juga betul. Dan kalimatnya juga, makharjul hurufnya terdengar dengan baik. Selanjutnya. Selanjutnya Ufti Miftah Hulayli Membacakan hadis 56 Dan berikutnya Ufti Lidi Kamilah Selanjutnya Ufti Miftah Hulayli Bismillahirrahmanirrahim Hadis nomor 56 Bab imaniat diantara tanda-tanda kiamat Ola Rasulullah SAW Inna min ashratis sa'ati Ayyurfa'al ilmu Wayathbutal jahlu Wayushrabal khomru Wayubharal zina Nabi SAW bersabda Diantara tanda-tanda kiamat adalah Diangkatnya ilmu Merepaknya kebodohan Diminumnya khomr Dan praktek perzinahan Secara terang-terangan Hadis riwayat Bukhari Nomor 78 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh diulang oh itunya Barakallahu fi Matannya boleh diulang Sekali lagi Ola Rasulullah SAW Inna min ashratis sa'ati Ayyurfa'al ilmu Wayathbutal jahlu Wayushrabal khomru Wayubharaz zina Yang terakhir Wayubharaz zina Oke Barakallahu fi Muntazah ya Tadi di bagian Yathbuta Tadi Terputus Sehingga suaranya Kurang jelas Artinya Artinya Kemudian Mahudu khudnya juga Terdengar dengan baik Untuk perawi Dan Nomornya juga Sudah betul Berikutnya Berikutnya Ubti Kamila Ubti Kamila Membacakan Hadis 57 Untuk videonya Silahkan di Ontan ya Ubti Bismillahirrahmanirrahim Hadis 57 Bapak Ibadah Dua kenikmatan yang sering dilupakan Dua kenikmatan yang sering dilupakan Oleh kebanyakan manusia Yaitu Kesehatan dan waktu luang Hadis Riwayat Imam Bukhari Nomor 5933 Barakallahu Fik Sahih ya Untuk matanya Juga terbentang dengan baik Jelas ya Kemudian Untuk artinya Juga Betul Disini Kalau Di Apa namanya Arti didiktat itu Kurang Manusia ya Kalau untuk arti Keseluruhannya Karena Ada nasi Minan nasi Disitu Jadi Sudah betul Barakallahu Fik Selanjutnya bagaimana Bunda Mau dilanjutkan lagi Atau Sekarang Admin-adminnya Yang untuk Meroja Boleh Untuk Meroja Hadis Berapa Yang lainnya Admin yang lainnya Oke Bukan admin aja Boleh Sahabat semua juga Sahabat semuanya Kalau mau yang ikutan Sekarang saatnya Meroja Hadis Bebas Terserah Silahkan menyetorkan Hadis yang Ingin disetorkan Kepada Ustaz Hadis Hadis 63 Insyaallah Bismillahirrahmanirrahim Hadis 63 Akhlak Tentang Generasi Terbaik Ola Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Khairun Nasi Khorni Khairun Nasi Khorni Thummaladina Thummaladina Yalunahum Thummaladina Yalunahum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang bersabda Sebaik-baiknya manusia adalah Orang-orang yang hidup pada zamanku Atau generasiku Kemudian orang-orang setelahnya Dan kemudian orang-orang setelahnya Hadis riwayat Imam Al-Buhari 5458 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Yakin Hadis Imam Buhari Nomor berapa 5458 Salah ya 200 Eh 200 2458 58-nya betul Oh 2458 Oh iya Alah bangsa Itu Barakallah Sudah bagus banget Untuk apa namanya Ini ya apa namanya Untuk matanya ya Kalau kita Mungkin sebenarnya Tadi ukti untuk rohnya itu Harikatnya apa Yang Khair Roknya berharikat apa Doma Doma ya Jadi ukti terdengarnya Yaitu Hayron Nasi Run Gitu ya Run Bukan Ru Ini Bedanya Apa ya Jadi kayak Antara Ini terdengarnya Fathah Pantumah Gitu Tapi sebenarnya Lebih ke Doma Cuman karena Ithmamul Harukahnya kurang Sehingga Terdengarnya Hayron Nasi Gitu Hayron Jadi Harusnya Hayron Hayron Nasi Gitu Jadi Hayron Nasi Kalau Ron Itu Terkesan Kayak Kayak Fathah Gitu Jadi Rupanya Ithmamul Harukahnya Ditambahkan Hayron Nasi Hormi Untuk Semana Suma Suma Pertama Tadi Kurang Penekanan Sehingga Terdengarnya Sumal Ladina Sumal Ladina Kalau Sumal Ladina Itu Tasjidnya Enggak Kelihatan Yang kedua Udah Kelihatan Sumal Ladina Jadi Kalau Ada Tasjid Perlu Ditekan Karena Kita Kan Membaca Kalau Sumal Ladina Seperti Tidak Ada Tasjid Kecuali Orang Yang Mendengar Itu Paham Bahasa Arab Itu Maksudnya Adalah Sumal Kita Ya Kita Kalau Lagi Apa Namanya Lebih Baik Ditekan Kalau Ada Tasjid Ditekan Jangan Kurang Penekanannya Sumal Ladina Yaluna Hum Sumal Ladina Yaluna Hum Dan Disini Karena Pakainya Hum Jadi Ujim Mengartikan Nya Kalau Nya Itu Untuk Kata Ganti Satu Orang Dia Dia Kata Ganti Orang Ketiga Tapi Satu Kalau Hum Ini Dia Kata Ganti Orang Ketiga Tapi Jama Banyak Sehingga Lebih Baik Diartikan Setelah Mereka Ini Memang Awalnya Korni Karena Koran Koran Itu Banyak Orangnya Banyak Tidak Hanya Satu Orang Karena Nabi Yang Mengatakan Korni Korni Nabi Artinya Kemudian Suma Ladina Orang-orang Yang Ada Pada Zaman Nabi Itu Suma Ladina Dan Disini Bahasanya Al-Ladina Al-Ladina Itu Orang Banyak Jadi Pakainya Mereka Jangan Kristian Boleh Dosta Korni Korn Korn Gak Ada Di Dalam Sarab Gitu Kalau Erl Rury ada Ruh Ruhri pro ha-ra kalau misalnya ada fadah tidak rak tapi roh gitu jadi hai 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 Hiro nasi horny tumma ladina ya lunahum summa ladina ya lunahum Rasulullah sebaik-baiknya manusia adalah adalah orang-orang adalah orang-orang yang hidup pada zamanku atau generasi ku eh kemudian orang-orang setelah mereka dan kemudian orang-orang setelah mereka berikutnya sahabat yang lain mungkin optirizki aktivitas Bunda Sina sahabat yang tadi udah ikutan ini yang udah ikutan silahkan mengisi testimoninya ya adis nomor 17 bab ibadah keutamaan wudhu Allah Rasulullah s.a.w. inna ummati yud'auna yawmalkiyamati gurun muhajjalina min asharil wudhu'i famanistato'a minkum an yutila gurrotahu fal yaf'al Rasulullah s.a.w. bersabda sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah kedua tangan kedua kaki bercahaya karena sisa air wudhu maka barang siapa yang mampu diantara kalian memanjangkan cahaya wajahnya maka lakukanlah hadis riwayat imam buhori nomor 133 oke barokallahu fi kuktifita alhamdulillah untuk artinya bagus ya udah sahih untuk hadisnya imam buhori nomor 133 133 juga sahih ya udah betul untuk matan hadisnya nih boleh diulang diperhatikan panjang pendeknya dan harfatnya ya boleh diulang dapat beri ala Rasulullah s.a.w. inna ummati yud'auna yawmalkiyamati gurron muhajjalina min asaril wudu'i famanistato'a taib taib biar tidak apa namanya barangkali anak-anak ini ya anak potong sampai sini dulu nanti boleh lanjut ya untuk kalimat yawmalkiyamati yang panjang huruf apa eh mem-mem ya iya mati eh ya panjang kalau menghafal hadis kadang-kadang apa namanya ya ikutan-ikutan ini ya ikutan adanya ya karena dia enak iya kadang-kadang ke bawah ya iya ke bawah jadi yang betul yang panjang adalah iya nya kiamati iya gitu kemudian untuk emin asari A nya panjang A nya enggak panjang Saya yang panjang Ini A nya panjang Karena dia jamaat Dari Asharun Asharun itu musrot Jawabannya Asharun Jadi panjang Asharil wudhu Asharil wudhu Kemudian untuk Yang tadi misalnya Karena Inna nya pendek Jangan Lebih baik jangan diputus Inna ummati Biar tidak terkesan Seperti dibaca panjang Inna ummati Yudha'awna yawmal qiyamati Gurron Ayo monggo diulang Coba Inna ummati Yawmal qiyamati Gurron Ada yang kurang Ya Allah Inna ummati Yudha'awna Yawmal qiyamati Gurron Muhajjalina Min asharil wudhu A nya panjangkan Ya A nya panjangkan Min asharil wudhu Min asharil wudhu Panjangkan Lanjut Ya Lanjut Famanista to'a Min kum An ni yu Famanista to'a Min kum An Aduh jadi lupa Biasanya diurang dari awal Ntar muncul lagi Inna ummati Inna ummati Yudha'awna Yawmal qiyamati Gurron Muhajjalina Min asharil Wudhu'i Famanista to'a Min kum An yu Bali Eh Astagfirullah Ya An yu An yu Tila Gurrotahu Faliyaf'al Oke Baik Ya Udah Muntazah ya Baik ya Untuk Famanista to'a Itu boleh dibaca Famanista to'a Boleh dibaca Kalau misalnya Ada yang Faman Istatuan Ya Karena disitu Ya Kalau melihat Harokatnya Misalnya nanti kita Saat Saat Ada Tolibah Ya Ada Tolibah Yang membaca Faman Istatuan Itu boleh Ya Karena disini Istatuan Itu Fi'ilmadi Jadi dia Famanista to'a Itu karena Yang tadi Ada dua sukun Kalau ada dua sukun Bertemu Maka dia Harokatnya itu Diharokatin Harokatnya menjadi Harokat kasro Hurrika Biharokatil kasri Jadi Famanista to'a Aslinya dia adalah Faman Istatuan Kalau dilanjut Kalau dibacanya Disambung Maka dia menjadi Famanista to'a Itu ya Catatannya Barakalofi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Baikumsalam Mau ingat-ingat lagi Hapalan yang lama Mau gak tolong Hadis 1-5 Aja dulu Berapa? Hadis 1-5 Hadis 1-5 Oke Tapi mungkin Lupa 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 Nomor Ininya Nomor Hadis Ya Dapat tadi Bismillahirrahmanirrahim Hadis yang pertama Iman Niat Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Asallam Innamal Amalu Bin Niyati Wa Innamal Likul Limri In Manawa Wa Mankanat Hijratuhu Ila Dunya Yusibuha Au Ila Imra'atin Yan Kihuha Wah Hijratuhu Ala Maha Jar Ilai Rahul Bukhari Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Setiap perbuatan itu Tergantung pada niatnya Dan tiap-tiap orang Akan mendapatkan Apa yang diniatkannya Maka barang siapa Yang niat hijrahnya Karena dunia Yang ingin digapainya Atau karena wanita Yang ingin dinikahinya Maka hijrahnya itu Kepada apa yang Dia niatkan Hadis Dewat Imam Bukhari Nomor Satu Hadis Satu-satu Boleh Mau direview Satu-satu Apa langsung Semua Saya takut lupa juga Kalau langsung Semua Nanti Lanjut dua Gitu ya Nah ini kebetulan Ada sedikit Apa namanya Menurut Tanah Untuk matannya Untuk matannya Ada yang kurang Ada bacaannya Ada yang kurang sedikit Dan untuk artinya Kalau kita melihat Dari Siakul kalam Innamal A'malu Tadi bukti Mengertikan Setiap Kalau setiap itu kan Likuli Ya Kalau yang Likuli Itu setiap Tapi kalau Innamal Innamal A'mal Jangan diartikan Setiap Sesungguhnya Boleh Sesungguhnya Semua Amal Karena dia A'mal kan Jama'at ya Semua perbuatan Atau semua Amal Kalau setiap Itu Kuli Karena jauh dia Semua Innamal Setiap Setiap Manusia Artinya Apa ya Lebih Kita melihat Kepada Siakul kalam Takutnya Makna yang Tersemat Disitu Innamal A'mal Dengan Tidak Kuli Tidak ada Kulinya Walaupun Sebenarnya Kalau semua Amal itu Pasti Subtansinya Mencakup Semua Amal Setiap Dengan Semua Tapi Lebih Luasnya Dia Semua Boleh Diulang Untuk Matan Bismillahirrahmanirrahim Innamal Amalu Bin Niyati Bin Niyati Wa Innam Maka Ini Disini Ya Taib Anda Potong Sedikit Yang Kurang Tempatnya Disini Ulti Membacanya Untuk Ini Bin Yati Bin Yati Yaknya Ada Kayaknya Saya Belum Lihat Lagi Jadi Itu Ada Tasdid Jadi Dia Kalau Kita Baca Bin Yati Itu Tasdid Nggak Kelihatan Bini Yati Kan Yaknya Ada Dua Jadi Ini Juga Sering Tolibah Sering Bacanya Bin Yati Padahal Kalau Niyati Dengan Bin Niyati Itu beda Karena Ada Tasdid Disitu Saya Udah Ditekan Belum Kedenger Enggak Kalau Bacanya Bin Yati Bini Dengan Bin Yati Sama Dengan Anak-anak Baca Misalnya Tasyahut 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 Itu kan Masuk Rukun Sholat Bacanya At-Tahiyyatul At-Tahiyyatul Harusnya At-Tahiyyatul Mubarakat Sholawat Toyyibah Rata-rata mereka Toyyibah Toyyibah Tulillah Toyyibah Kurang Toyyibah Itu Biasanya Anak Anak-anak Sering Toyyibah Toyyibah Ini juga Sama Kalau kita Innamal A'malu Kalau Innamal Itu Innya Karena Sama-sama Dia tidak ada Beda Tasjid Tasjid Ya Itu beda Memang Innamal A'malu Bindi Yati Kalau kita Bindi Yati Itu Kurang Sama Kita Baca Itu Enggak Dapat Tasjid Yang betul Bukan Iyaka Tapi Ini sama Bukan Biniyati Tapi Biniyati Begitu Apa Tepat Tolik Tapi Ini Sahabat Yang lain Nanti Lama Lagi Waktunya Kalau Saya Lanjut Alah Baksa Ayo Tepat Tolik Hadis Kedua Apa Ulang Lagi Tadi Yang pertama Begitu Ya Disitu Aja Untuk Yang lain Sudah Betul Baksa Kemudian Untuk Sedikit Penambahan Untuk Tadi Uhti Membaca Aw Ila Imro Atin Gitu Ya Kalau Kita Melihat Dari Yang Ditayangkan Itu Imro Atin Hamzah Tidak Harakat Ya Itu Kalau Misalnya Memang Boleh Dibaca Ila Imro Atin Karena Dia Jadi Imri'in Imro Atin Imri'in Boleh Boleh Juga Dibaca Ilam Ro Atin Gitu Ya Ini Untuk Apa Namanya Apa Namanya Penambahan Penambahan Pemahaman Jadi Bisa Dibaca Aw Ila Imro Atin Berarti Hamzahnya Dibaca Tapi Disini Sebenarnya Misalnya Hamzahnya Gak Dibaca Saat Dibaca Langsung Ilam Ro Atin Itu Juga Boleh Jadi Sama Faman Istato'a Tadi Boleh Faman Istato'a Atau Faman Istato'a Gitu Ya Ini Untuk Catatan Aja Di Tempat Ini Yang lainnya Sudah Bagus Dan Tadi Hadis Riwayat Imam Bukhari Nomor Nomor Satu Jadi Ragu Betul Nomor Satu Hadisan Ibadah Islam Dibangun Atas Lima Landasan Ola Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallama Bunyial Islam Ala Khamsin Shahadati An La Ilaha Illallahu Wa Anna Muhammadan Rasul Allah Wa Iqom Salati Wa Ita Izzakati Wal Hajji Wasawmi Ramadana Rawahu Bukhari Islam Itu Dibangun Atas Lima Landasan Itu Persaksian Bahwasannya Tidak Ada Ilah Yang Berhak Sembah Kecuali Allah Dan Bahwasannya Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Mendirikan Sholat Berhaji Dan Berkuasa Di Bulan Ramadan Hadis Riwayat Imam Bukhari Nomor 6 Nomor 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 7 Nomor 7 Kemudian Untuk Arti Ini Kalau Untuk Matannya Sudah Betul Untuk Artinya Ada Yang Kurang Tepat Yang Kalau Syahadati Anla Ilaha Ilallah Yang Ini Adalah Wa Anna Muhammadan Jadi Tidak Dan Bahwasannya Kalau Anla Ilaha Ilallah Boleh Kita Artikan Ditambah Ditambahin Bahwasannya Boleh Tapi Kalau Disini Wa Anna Muhammadan Dan Sesungguhnya Ini Takit Dia Ada Ananya Jadi Jangan Diartikan Dan Bahwasannya Nabi Muhammad Coba Diulang Lagi Artinya Islam Dibangun Islam Itu Dibangun Atas Lima Landasan Persaksian Bahwasannya Tidak Ada Ilah Yang Berhak Disembah Kejuali Allah Dan Sesungguhnya Nabi Muhammad Adalah Allah Ya Begitu Dan Jangan Dan Bahwasannya Tapi Dan Sesungguhnya Nabi Muhammad Ya Boleh Lanjut Yang ketiga Yang ketiga Bab Akhlak Temanya Apa ya Waktu Yang Ketika Memberi Nasehat Ketika Memberi Nasehat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yasiru Wala Tu'asiru Wabashiru Wala Tunafiru Rawah Bukhari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Permudahlah Jangan Dipersulitkan Berilah Kabar Gembira Dan Jangan Membuat Orang Lain Lari Hadis Reweti Mabukhari Nomor 67 Orang Lain Orang Lain Siapa Tuh Gak Pake Lain Ya Karena Gak Ada Wair Disini Disini Hanya Amr Semuanya Jadi Jangan Membuat Orang Lari Jangan Gak Pake Orang Lain Lari Jangan Membuat Orang Lari Nanti Bahasanya Akan Berbeda Kalau Orang Lain Permudahlah Dan Jangan Dipersulit Berilah Kabar Gembira Dan Jangan Membuat Orang Lari Kalau Pake Diartikan Jangan Kamu Persulit Bisa Gak Itu kan Tua Siru Anta Antum Antum Kalau Dipake Ya Siru Mudahkanlah Olehmu Misalnya Wala Tua Siru Dan Jangan Kamu Atau Kalian Persulit Boleh Boleh Karena Disini Kan Memakainya Memang Ya Siru Antum Jadi Kalau Kita Mau Untuk Disini Tidak Tidak Ada Kata 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 Dalam Artian Apa Kamu Apa Karena Dia Umum Jadi Permudahlah Dan Jangan Persulit Kemudian Berilah Kabar Dan Jangan Membuat Orang Lari Artinya Seperti Perintah Rasul Kepada Semuanya Gitu Kalau Permudahlah Oleh Kalian Boleh Boleh Aja Gak Apa Karena Disini Antum Betul Hadis Imam Buhurimad 67 Ya Iya Sohi Barakallahu Nomor 67 Lanjut Lagi Hadis Yang Rumah Bapu Amalah Kehalalan Dalam Memperhatikan Kehalalan Dalam Usaha Bismillahirrahmanirrahim Atau Atau Yang Haram Hadis Riwet Imam Bukhari Nomor 1918 Kalau Gak Salah Iya Benar 1918 Kalau Secara Angka Gak Boleh Disebut Begitu Kalau Kita Bilang Nomor 1918 Kalau Untuk Mudahnya 19 1918 Lebih Mudah Untuk Ahoda Panjang Pendek 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 Semua Ya Tadi Bacanya Agak Kedengerannya Tidak Kemudian Untuk Yang Pertama Aminal Tidak 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 Unstable Boleh Diulang Sekali Lagi Sekarang Sudah Terdengar Iya Udah Bismillahirrahmanirrahim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ti'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhaza minhu aminal halali aminal harami rawahul bukhari yang kedua tadi am, kalau yang kedua kan ada memesukunnya ya aminal, yang pertama aminal, gitu ya ada am atau, oke baru kalufik, satu lagi hadis kelima mu'asharah mu'asharah barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya wa'ala rosa sallallahu alaihi wasallam mansarrohu an yubsaqolahu fi rizkihi awyun sa'alahu fi asarihi fal yasil rahimahu rawahul bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang ingin diluaskan baginya rizkinya, dan ingin dikenang nama baiknya setelah kematiannya maka hendaklah ia yang menyambung tali silaturahim adi siriwayat imam bukhori nomor 4700 nomor? 4700 ya kurang terlalu sedikit dia nomornya 4 digit dia berapa tuh? 4 digit 1925 1925 jauh banget ya na'am barakalofik untuk apa namanya mata nahadisnya sudah betul bacaannya sudah betul untuk artinya ini ya sudah boleh ya ini arti bebas ini dikenang namanya kalau didiktat dia pakenya atau meninggalkan nama sebagai orang baik ini juga setelah kematiannya ini sudah makna bebas juga ya lebih memahamkan jadi boleh yang tadi dikenang namanya boleh artinya namanya itu abadi gitu ya dikenang gitu tidak walaupun meninggal dunia tapi masih dikenang gitu kalau diarti yang didiktatkan atau meninggalkan nama sebagai orang baik setelah kematiannya tapi secara bahasa sama ya kalau diarti perkataan soalnya ada asarihi asarihi itu jejak ya aslinya artinya itu jejak jadi ini juga sama berarti sudah arti arti bebas dikenang setelah kematiannya teman-teman semua juga masya Allah keren acaranya sudah cukup sampai di sini dulu kali ustazah ya alhamdulillah kecepatan untuk semua teman-teman semua yang sudah menghafalkan hadis insya Allah apa yang sudah kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah dan semakin membuat kita semangat lagi untuk menghafalkan hadis-hadisnya insya Allah dan acara silahkan ditutup oleh ustazah alhamdulillah barakallahu fikunna wajazakunallah khairan ya alhamdulillah untuk meroja hafalan live zoom ini teraksana dengan lancar walaupun di awal sedikit ada kendala tapi tidak mengurangi semangat ya kita untuk meroja dan alhamdulillah pesertanya juga hebat-hebat ya semoga hafalan ini bisa mutkin ya dan bermanfaat untuk diri sendiri khususnya dan juga untuk keluarga kita orang-orang terdekat kita dan seluruh umat muslim di dunia insya Allah ya dan semoga kita bisa mengamalkan yang terpenting ini kita amalkan yang ada disini kita amalkan dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita ya dan hidayah kepada kita untuk bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga hafal dan bisa mengamalkan insya Allah hidup kita lebih barakah dan namanya itu bisa membawa masalahah di dunia sampai akhirat insya Allah tayib dari anak pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata-kata atau sikap anak barangkali yang kurang berkenan di hati umahat dan akhwati villah mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar disini semoga bermanfaat bagi semuanya dan kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini menjelang siang dengan doa kafaratul majelis kita baca dan beristikbar tiga kali Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hutaya terima kasih Terima kasih.